Musium Dhamma Dasa ini berarti untuk menjelaskan riwayat hidup sang Buddha sih, jadi dari awal lupisan-lupisan, jadi sinar kagutama itu dulu di kehidupan lampaunya petapa, seorang petapa yang bertekad dihadapan Buddha sebelumnya juga, pengen jadi Buddha di kehidupan lampa, namanya Sumedha, kalau Buddha yang itu namanya Dipangkara. Nah yang perempuan itu, itu jadi istrinya di sepanjang kehidupannya itu, jadi setelah dekat itu banyak kelahiran, kemudian dia menemani di sepanjang kehidupannya. Siapa nama istrinya? Waktu di sini namanya Sumita, kemudian pada saat lahir sebagai di jaman Buddha Gotama namanya Yasodara. 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 Selah meninggal dari Kisana, lahir di alam, dia jadi apa namanya, Dewa Setaketu, banyak berbuat baik, banyak berdana lah itu. Terus kemudian mohon izin lahir, lahir jadi manusia, lahir jadi manusia, lahir jadi anak raja itu masih bisa. Oh, gajah ini. Ya, ini Maya, ibunya melihat gajah putih. Gajah putih. Yang sebenarnya jadi simbol, nanti pangeran lahir. Nah ini diceritakan, lahirnya di India, jadi Buddha itu dari India. Itu langkah ditadang dengan Padma itu terhadap itu ya. Betul. Iya. Ini ceritanya. Jadi nih lahirnya di Lumbini. Lumbini itu pas tempat di area tengah dua kerajaan. Kerajaan Kapilawastu dari keluarga ayahnya, kerajaan Kiwadahal dari keluarga ibunya. Ini pun juga ada sejarahnya, memilih lahir di sini dengan alasan supaya dua kerajaan ini tidak menjadi ampuh sombong gitu. Karena ini nanti jadi manusia besar. Iya. Kalau jadi manusia besar pasti kerajaan akan, istilahnya mengakui, oh ini dulu lahirnya di sana. Oh, di tengah-tengah. Lumbini. Lumbini. Nah ini pada masa remaja. Beliau juga sudah sekali di... Jembalin. Pana. Iya. Jadi memang Buddha pangeran ini dididik supaya jadi kewaris. Makanya ajar mana jadi penting. Tapi sama ayahnya juga boleh keluar istana sama sekali. Karena takut kalau melihat orang tua, orang sakit, orang meninggal nanti jadi pertapang. Anu, membatalkan. Iya. Tapi kalau semesta kalau dilarang itu tidak bisa. Akhirnya waktu keluar istana memohon kalau saya jadi raja tapi tidak pernah melihat rakyatnya bagaimana. Nah dari melihat orang tua sakit mati. Wah. Saya punya kekayaan, punya harta, punya kerajaan. Ending-endingnya nanti juga mati sakit. Usia tua juga. Akhirnya ingin terbebas jadi itu bagaimana. Nah ini pada saat tinggalkan istana. Ya. Dihadang oleh Mara. Mara itu ibaratnya sebenarnya. Mara itu bisa laki-laki juga bisa. Perempuan. Perempuan. Betul. Nah ini apa ini? Perempuan. Dewa Mara. Dewa Mara. Dewa Mara. Wasawati itu laki-laki. Jadi Mara itu adalah mahluk. Ini Mara atau Mara? Mara. Mara. Mara itu kemudian jadi Mara bahaya itu. Betul. Jadi Mara dalam konteks ini adalah dewa dari alam Paranamita Wasawati. Oh. Tapi karena dewa di alam Paranamita Wasawati itu kan dewa alam tertinggi. Dia itu gak mau disaingi gitu loh. Jadinya kalau ada orang yang mau berbuat baik, berbuat baik kan pasti bisa lebih umul dari dia. Iya. Nah dia mengalami kalau ada orang-orang yang mengalami. Dia maunya super latih ya. Iya. Begitu. Itu di alam dewa aja masih ada persaingan. Iya. Kalau ini pada saat beliau memotong rambutnya. Oh. Jadi setelah meninggalkan istana. Kemudian memotong. Udahnya dibawa pulang itu ya? Iya. Dibawa pulang di canang. Nah itu rambutnya itu diterima oleh mahluk alam dewa juga. Oh. Jadi pelepasan agung. Dan beliau memang gak pernah kembali lagi. Iya. Sebagiannya. Ini waktu beliau itu istilahnya belum menemukan Dhamma. Oh ini yang budak. Oh ini dong. Ini dong. Iya. Dan digambarkan dengan anak anu ya. Praktik. Kerangkai-kerangkai-kerangkai. Itu yang budak juga ya. Itu yang budak juga. Dia melakukan pertapaan yang sangat keras ya. Extrim. Sampai kemudian pingsan. Betul. Di tolong kopi segala itu ya. Betul. Dan. Saya lihat itu beberapa patung yang begini. Betul. Di menurut juga ada. Apa namanya. Tapi dengan praktik seperti ini beliau tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Disindirkan. Itu di cerita. Pebuksa Gagang Aking. Oh. Apa itu Pak? Oh. Itu cerita apa. Itu sebenarnya ya agak. Agak anu ya. Agak. Sindir-sindiran. Jadi Gagang Aking. Itu seperti budaya yang ini. Gagang Aking. Gagang Aking itu bertapa. Aspartan. Makan, minum, dan sebagainya. Sampai Aking. Sampai pungsi kering. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.